Jadi proses-proses tadi melalui beberapa tahap, termasuk inner lining, hand capnya sendiri, proses pembentukan di sini semua nih. Nah, teman-teman tau kan Moto2 itu adalah ajang balap internasional, ajang balap dunia. Nah, dia udah pake nih rata-rata si pembalap Moto2 itu pake hand grip si Nagamaki ini gitu teman-teman. Seperti itu, jadi memang ruangan ini kita memang desain khusus, untuk teman-teman yang mau hadir ataupun community yang mau hadir, ke sini silahkan main, bisa melihat juga produk kita di sini. Halo, salam buat Oboe Geret. Ya, perkenalkan nama saya Ryo Tan, selamat datang di PTN One Multipartindo, tentunya di RCB Indonesia. Oke, secara sedikit saya akan coba jelaskan tentang ruangan ini. Ruangan ini adalah showroom kita, RCB Indonesia, dan beberapa produk untuk dari PTN One Multipartindo, ada UMA Racing, ada Pro Liner, dan juga ada R9. Oke, kita lihat konsepnya awal ini, kita memang bikin seperti memang racing banget ya, karena kita tahu sendiri, RCB sendiri, support untuk balap-balap desain sendiri sampai dengan MotoGP. Kita lihat di sini, ini sebenarnya konsep ini kita ambil juga dari Malaysia, karena Malaysia juga kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba ambil seperti ini, dan kita coba combine dengan beberapa desain kita. Nah, oke, di sini saya mau terangkan sedikit, di sini tentunya ada 4 brand yang kita pegang. Pertama, RCB, kita di sini ada etalase, di sini semua part-part RCB ada, untuk variasi, ada brake system, sedangkan untuk sport rim itu di ujung sana, kita lihat teman-teman. Di sini ada sport rim, sebagian juga ada beberapa part RCB, dan juga di sini ada untuk display-nya UMA Racing. UMA Racing itu, dia itu engine part, jadi di sini display-nya, di sini juga ada kenal port, pro-liner, dan di sini ada R9. Seperti itu, jadi memang ruangan ini kita memang desain khusus, untuk teman-teman yang mau hadir, ataupun community yang mau hadir, ke sini silakan main, bisa melihat juga produk kita di sini. Seperti itu, untuk saat ini. Jadi, sebenarnya untuk desain ini, yang seperti saya bilang tadi, kita mengambil konsep dari Malaysia, seperti ini ada memang, sudah dari sana. Nah, ini memang salah satu kita urayan, jadi bisa kelihatan benar nih, untuk part-part RCB yang ada, dari mulai sport rim, suspension, brake system, juga ada exhaust, sama juga di situ ada untuk engine-nya. Jadi, karena ini agak unik, sesuatu yang baru, tapi ini sih, saya rasa sih oke sih, bagus sih, buat kita buat lebih eye-catching. Kedepannya harapan kita adalah tetap seperti biasa, ingin RCB lebih maju, UMA Racing lebih maju, pro-liner dan R9 juga lebih maju, dan tentunya pasti memajukan untuk bisnis roda 2 yang ada di tanah air ya. Tentunya juga di racing, ataupun di balap. Itu sih harapan kita, untuk selalu bisa, apa, men-support hal-hal yang berbau dengan dunia motor, seperti itu. Terima kasih telah menonton! Halo warga oboy, semuanya nih, perkenalkan dulu nih, nama gue Farhan, gue itu salah satu tim marketing communication dari PT N1 Multi Partindo, di mana di dalam tersebut ada brand RCB, UMA Racing, Pro-liner, dan juga R9. Nah, kebetulan nih warga oboy, gue lagi mau ngenalin ke kalian semua produk dari UMA Racing yang lagi ngepening banget nih, belakangan ini. Nah, di sini, ini ada radiator, UMA Racing khususnya untuk motor Aerox dan juga N-Max V2, tapi nggak cuma N-Max V2 atau Aerox V2, dia juga bisa dipakai di All, jadi P&P. Kenapa gue rekomendasiin banget? Karena selain dia bisa memaksimalkan suhu nih, suhu di motor kalian, supaya nggak overheat dan lain sebagainya, desainnya elegan, menarik, dan juga mewah pastinya. Ini radiator dari UMA Racing, yang terbaru. Lalu ada air filter, yang banyak banget juga kalian cari, ini adalah air filter yang terlihat orang belinya sekali di sumur hidup. Kenapa? Karena dia dual kit juga, busanya bisa dicuci lagi dan bisa dipakai lagi, jadi kalian nggak bakal boros lagi tuh, kan banyak tuh ya, berapa ribu kilometer, berapa puluh ribu kilometer tuh harus pegang air filter. Nah, kalau lu beli punya si UMA, itu kalau kita bilang, last sekali pakai lah, atau last ini lah, pokoknya jangka panjang lah. Nah, itu maksud gue, kayak gitu, udah banyak gue karburator, ada kirian motor, ada juga ceramic cylinder block gitu, teman-teman. Ada PWK, PE28, PWK banyak pukulannya juga. Nah, sama yang lagi banyak juga orang bicarain nih, hand grip dari RCB yang terbaru. Ini gue kasih lihat ya, detailnya, gue kasih lihat juga produknya. Nah, yang pertama itu ada si HG77 nih. Nah, HG77 dari RCB, ini produk terbarunya, sama juga ada hand grip dari Nagamaki. Ini tuh terinspirasinya tuh dari Samurai Design, jadi dari Jepang-an gitu lah ceritanya. Dan ini aerodinamis banget nih, si desainnya. Pastinya empuk, nggak licin juga, dia anti-slip, jadi kalau lu ngegas, nggak takut lagi untuk bloodbuck gitu lah ya, istilahnya. Dan dia juga udah support untuk balapan Moto2. Nah, teman-teman tau kan, Moto2 itu adalah ajang balap internasional, ajang balap dunia. Nah, dia udah pake nih rata-rata si membalap Moto2 untuk pake hand grip si Nagamaki ini gitu, teman-teman. Program atau produk yang paling banyak, tentunya RCB itu ada di Master RAM. Ini Master RAM yang teman-teman juga sering banget tanyain, stoknya ada nggak, stoknya ada nggak, tenang aja teman-teman. Ini ada Master Break Pump S1 Series. Ini ada 4 warna, ada, eh sorry ada 5 warna, ada gold, silver, black, merah, sama blue. Nah, ini penjualan yang sangat oke di tahun kemarin karena memang banyak banget dicari. Ada juga E3, ada juga E2 Series, ada juga Brake Caliper. Nah, ini berada di cover yang S Series. Ini S Series, ini juga banyak banget yang kalian cari. Jadi, kalau ditanya mungkin tahun depan apa, semua produk RCB kayaknya akan melesat tahun depan. Amin, kayak gitu. Selamat datang, saya Pak Arsyad dari PT. Gloria Karya Sukses yang membawai kebagian produksi. Kali ini kita diberi kesempatan untuk melihat ke dalam. Saya rasa, karena waktu ini kita pukul berapa, ayo, silahkan. Kita, ya kan. Kalau di sini untuk pipa doang, disiap. Jadi material udah, nah nanti masuk di bagian cutting nih, cutting mesin. Jadi sesuai ukuran, sesuai tipe, itu pemotongannya di sini, cuttingnya. Setelah proses cutting, kita masuk ke bagian bending. Sini proses bending, mesin bending kita ini ada empat. Kalau untuk bikin pipanya yang kerucut, kita masuk ke mesin taper. Ini mesin taper namanya nih. Jadi dari diameter gede, dia mengerucut. Itu mesin taper. Lanjut, lanjut, kita lanjut. Nah, tadi untuk material pipa kita lewatin. Sekarang kita masuk ke material untuk flat lembaran atau flat sheet. Nah, proses di sini lah yang untuk end cap. Pinner end cap. Terus ada sampel nggak? Nah, ini proses reformingnya begini nih. Jadi dari lembaran, masuk mesin sharing, potong sesuai kebutuhan, nanti bentuk seperti ini nih. Kalau bagian belakangnya itu dibilangnya mangkuk ke tengah sih. Ya, untuk inletnya. Nah, ini proses pekerjaan. Karena proses pekerjaan tidak satu kali. Jadi ada yang ngebolongin, ada yang buang sisa pikirannya. Ada berapa kali nih. Nah, mesin-mesin ini lah yang dipakai. Untuk proses sharing tadi yang plat lembaran, selain di sini untuk apa, untuk end cap. Di sini juga proses pemotongan untuk bahan selensernya sendiri. Di sini mesinnya nih. Nah, kita lanjut lagi dah. Jadi proses machining, proses machining, semua di sini. Di sini juga masih proses machining. Kita pakai milling, sama CNC milling di bagian sana. Jadi proses-proses tadi melalui beberapa tahap, termasuk inner lining, end cap-nya sendiri. Proses pembentukan di sini semua nih. Reforming. Jadi proses machining, CNC. Nah, itu khusus untuk yang slenser, sama part-nya. Part-nya itu ya berupa, apa ini? End cap sama mangkau tengah. Ini sebutnya mangkau tengah. Inlet slenser nih. Inlet slenser. Kita lanjut. Nah, ini dice-dice-nya nih. Ini semua dice-dice-nya nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian welding untuk pengelasan pipa atau join. Jadi header satu, pipa satu, pipa dua. Ini bagian welding nih. Rata-rata kita welding-nya itu menggunakan jik rotator ya. Jadi otomatis muter. Mereka kayak gini nih. Ini proses pengelasan. Selanjutnya, kita masuk ke, ini masih di wilayah welding. Ada dua mesin untuk spot welding. Jadi antara pelat dengan pelat itu di last titik. Kalau indonesianya last titik, spot welding. Spot welding. Nah, kalau di bagian sini, proses untuk meraih tabung slenser. Sekaligus untuk pengelasan. Jadi, prosesnya lembaran kita roll serta ngeroll pindah ke mesin ini. Nah, di mesin ini sudah nggak ngeroll lagi. Dia cuma pengelasan di bagian sini nih. Ini udah jadi. Tinggal proses finishing. Kita lanjut lagi. Nah, kalau mesin ini, khusus untuk pipa, dia dari diameter kecil, dia dibesarin, expand. Kita expand mesin di sini nih. Apa ini? Pipa. Dari diameter kecil ke diameter gede. Begitupun juga, kita reduce, reduce pipa nih. Dari yang besar ke kecil. Jadi, semua sambungan pipa itu connecting-nya benar-benar presisi. Karena kan berhubungan langsung tuh. Begitu dia presisi, otomatis, pada saat pengelasan, pengelasannya juga itu lebih, lebih bagus. Nah, ini untuk welding-nya di sini, menggunakan argon. Kalau untuk CO, kita ke belakang. Bagian ini, menggunakan laser argon. Kalau untuk bagian sini, ini menggunakan gas CO. Gas CO. Nah, ini proses-prosesnya nih. Ini yang standar racing. Ini proses pengelasan otomatis di sini. Mungkin bisa di-shoot di sini nih. Otomatis. Ini otomatis. Proses pengelasannya otomatis. Jadi, semua part, setelah dari bagian masining, masuk di sini, mereka tinggal penyambungan pengelasan di sini nih. Seperti tadi kita lihat di situ, tabung. Tabung udah masuk di sini. Pemasangan end cap belakang. Inlet. Pemasangan pipanya. Ini kita lanjut ke bagian buffing. Ini proses buffing atau poles? Poles. Ya, poles. Jadi, sebelum pekerjaan finishing, pasti melalui pengolesan atau buffing. Ada yang menggunakan otomatis, ada yang kita menggunakan masih manual. Masih manual. Jadi, posisi mesin itu, posisi pipa, posisi pipa itu cuma masuk dari sini, keluar dari sini, udah, selesai. Ini otomatis ini, otomatis. Yang manual biasa di sini nih. Yang manual. Ini masih proses manual. Ini proses manual nih. Alur produksi tadi setelah barang yang jadi tadi, tabung selenser, setelah proses pemolesan, mereka kirim ke sini nih. Nah, proses di sini, ada beberapa tahap nih yang harus dilewatin. Jadi, di bagian di bagian sana kita nggak usah masuk ya, karena kan pickling itu di sana. Itu asam. Takutnya perangkat-perangkat ini tuapnya. Ini asam, terus masuk di bagian bak rinsing. Bikin sini aja. Ini bak rinsing, ada beberapa tahap, posfeting, sampai air bersih, masuk ke bag ADP, setelah bag ADP, ADP itu elektro painting deposition. Elektro paint deposition. Jadi, sistemnya dia dicelup, mereka pakai sistem kelistrikan di dalam, nah, itu secara otomatis mereka terlepisi cat langsung. setelah diangkat, mereka rinsing. Ini, ini bagian nih. Jadi, prosesnya sebenarnya elektrolisis nih di sini. Elektrolisis. Jadi, bahan cat yang dialiri tegangan, jadi cat nempel langsung ke tabung. Ke tabung. Setelah itu masuk proses, pembersihan, disusun lagi, setelah disusun kembali, masuk ke bagian oven. Oven kita ini, di sini ada dua. Nah, ini nih. ini oven. Ini, mereka apa ini, kita sebutnya ADP. Electro-deposition fan. Setelah itu, ini, karena ini bagian finishing, kita coba mengintip sebentar sekali ke bagian sunblasting. Setelah satu ciri khas kenalpot kita, kenalpot kita itu ada hasil dari sunblasting atau shotblast. ini. Ini dia, dia seakan-akan titanium look. Ini titanium look, sepertinya nih. Nah, ini mesinnya nih. Ini mesin otomatis. Jadi, masuk gigi di bagian sini. di susu seri bagian rupa seperti itu. Masuk dalam untuk muter. Nanti, ditembak sama media shotblasting. Setelah semua proses kita lewati tadi, dari proses cutting, proses bending, proses buffing, sama welding. setelah semuanya jadi, di sini tempat pengetesan produk kita nih, khususnya kenalpot. Jadi, sepeda motor naik, kenalpotnya kita pasang, kita tes dyno di sini. Jadi, pengetesannya dua kali. Satu, kenalpot standar itu sendiri yang menempel di motor, kenalpot bawaan, kita hitung berapa horsepower, terus perbedaannya dengan menggunakan produk kita, itu berapa horsepower. Biasanya sih, kita lebih. terima kasih. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax